Menanggapi permintaan Gubernur Gorontalo, Wali Kota Gorontalo Martin Taha akan mengkaji kasus peningkatan COVID-19 di Kota Gorontalo. Martin Taha juga akan meminta rekomendasi Gubernur Gorontalo sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan PSBB. Sesuai dengan Permenkes nomor 9 yang terakhir, Permenkes nomor 9 tahun 2020, proses itu harus kita lalui. Misalnya ada hasil kajian tentang peningkatan kasus, baik konfirmasi positif maupun yang meninggal, yang harus kita kaji bersama-sama dengan tim epidemiologis dan gugus tugas. Yang kedua, kita harus minta izin ke Kementerian Kesehatan dalam hal yang Menteri Kesehatan atas rekomendasi Gubernur jika kota melaksanakan. Kasus COVID-19 di Gorontalo terus alami peningkatan, khususnya di kota Gorontalo. Menekan penyebaran COVID-19, Gubernur Gorontalo Rusli Habibi mengambil kebijakan untuk melakukan PSBB. Tadi kami sudah rapat karena mengingat melihat perkembangan COVID-19 di kota Gorontalo cukup tinggi, maka kita sepakati tadi saya akan perintahkan kembali kota untuk segera bikin PSBB. Hari ini suruhnya saya keluarkan. Rusli mendukung untuk memperlakukan pembatasan sosial skala besar di kota Gorontalo pekan ini untuk menekan penyebaran COVID-19. Kasus COVID-19 di Gorontalo pertanggal 1 Oktober 2020 mencapai 2.759. Sementara yang sembuh sebanyak 2.317 dan yang dirawat sebanyak 365 dan yang meninggal dunia 77 orang.